. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sukabumi bersama di Snakertrans, melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke PT Kosmo Teknologi, dalam rangka pembahasan mengenai UMK tahun 2022, dan persiapan tunjangan Hari Raya Idul Fitri bagi karyawan, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022. Kunjungan kerja tersebut bertempat di PT Kosmo Teknologi, Jalan Raya Sego Kilometer 14 Desa Batu Nunggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang diikuti oleh pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar menyampaikan, secara keseluruhan PT Kosmo Teknologi sudah menerapkan peraturan ketenaga kerjaan dengan baik. Baik, terima kasih. Hari ini kami di Komisi 4 melakukan kunjungan kerja ke PT Kosmo Teknologi yang di Cibadak. Secara keseluruhan kami melihat PT Kosmo Teknologi sudah menerapkan peraturan-peraturan yang ada di ketenaga kerjaan, terutama kami datang di sini mengenai implementasi penerapan UMK tahun 2022, dan kemudian juga mendelang THR, kami Wati-Wanti, perusahaan juga memberikan THR kepada karyawannya, dan alhamdulillah semuanya sudah dikomunikasikan, sudah dipersiapkan. Dari K3, seluruh perizinan-perizinan juga sangat dilaksanakan dengan baik. Kemudian BPJS juga dari BPJS Senaga Kerjaan, BPJS Kesehatan, sudah dilaksanakan dengan baik. Dan ini menjadi contoh untuk perusahaan-perusahaan badan karya yang lainnya. Terima kasih. Sementara itu perwakilan dari PT Kosmo Teknologi Oktavina selaku manajer menyampaikan, apresiasi atas kunjungan kerja Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili manajemen PT Kosmo Teknologi mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi yang dalam hal ini diketuai oleh Bapak Hera dari Kasi Gerindra dan didampingi juga oleh Pak Ustadz Yusuf dari BKS, kemudian Bapak dan Ibu Kusabian dari partai-partai yang komisi 4 anggota-anggota. Kemudian juga ada Pak Kabit H.I., yaitu Pak H.I., yang mendampingi kami. Karena selama ini kami juga bersinergi dengan disnakter, bermitra, dengan disnakter dalam upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Sukabumi. Dan saya sebagai perwakilan manajemen mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi atas kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Komisi 4 dalam rangka pengawasan pembinaan terhadap perusahaan kami dan apa-apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini menjadi bahan evaluasi buat perusahaan kami supaya lebih baik ke depannya. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Dari Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, reporter Parlemen TV Sukabumi, Iwan Gunawan, melaporkan.